Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Yamaha baru saja Merilis produk baru yang bernama Yamaha IMF 2022 Scooter listrik baru ini Hadir dengan desain yang inovatif Unik, futuristik dan juga Dilengkapi fitur-fitur canggih Desain motor ini Boxi dengan bodi yang punya Shape serba kotak IMF memakai suspensi Teleskopik biasa namun dibalut Dengan cover depan yang memanjang vertikal Yang di tengahnya terdapat Dua lampu utama yang saling bertumpu Sedangkan jika dilihat dari samping Scooter ini memiliki desain yang sederhana Gak terlalu banyak lekukan Namun sepertinya menggunakan model rangka Underbound sehingga area decknya gak rata Dan tentunya gak ada lubang knalpot di samping kanan Ya karena skutik listrik yang membuatnya terlihat polos dan minimalis Yamaha juga memberikan inovasi desain bodi belakang berongga ala-ala motor Yamaha R-series Baik lampu depan, lampu rem, DRL, hingga lampu Xennya semua sudah LED Dan yang menarik terdapat double reel suspension Ban gambot dengan ukuran velg 10 inci Dan sudah dilengkapi swing arm, aluminium dan juga rem cakram depan belakang dengan kaliper radial 4 piston Untuk fitur Yamaha IMF 2022 cukup lengkap Di antaranya panel speedometer full LCD digital bisa terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi Y-Connect Kartu aktifasi NFC rem UBS Yang menarik dan inovatif Karena skuter listrik Yamaha ini menggunakan kartu NFC sebagai pengganti remote Lanjut ke bagian dapur pacu Motor ini menggunakan 2 buah baterai dari Gogoro Sehingga skuter listrik Yamaha ini bisa melakukan pengisian baterai secara plug and play di stasiun motor listrik Gogoro Yamaha IMF memiliki mesin listrik berpendingin cairan Tenaga puncak motor ini mencapai 76 KW atau 10,3 PS dengan torsi puncak 26 Nm Sehingga mampu berakselersasi 0-50 km per jam hanya 3,5 detik saja Bobotnya cukup ringan 95 kg Tapi jika diisi 2 buah baterai meningkat jadi 114 kg Dan jika dilepas salah satu baterainya area tersebut bisa dijadikan bagasi Tinggi jog mencapai 785 mm dan ukuran band 100 per 90 di bagian depan Dan 130 per 90 di bagian belakang yang keduanya menggunakan ring velg 10 inci Terakhir untuk harga Yamaha IMF versi 2022 di bandrol setara sekitar 53 jutaan rupiah Oke jadi itu adalah info update model spesifikasi dan harga untuk Yamaha IMF yang baru saja meluncur di Taiwan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like dan share video ini Dan jangan lupa juga bantuan untuk subscribe ya Oke stay tune at my channel See you next video Terima kasih telah menonton